Pembelaksanaan vaksinasi terus digesah hingga ke pulau terluar dan perbatasan Indonesia. Bahkan masyarakat dan pelajar yang menjadi target vaksinasi di daerah tersebut menyambut dengan antusias kehadiran para petugas vaksin. Birunya langit dengan ombak yang cukup tinggi yang menemani perjalanan robongan petugas vaksinasi menuju pulau Terong, kecamatan belakang Padang yang merupakan salah satu pulau terluar di kota Batam. Terasa berbuah manis karena kedatangan mereka yang terdiri dari Binda Kepri, Bia Cukai Batam, dan tenaga kesehatan disambut antusias oleh masyarakat. Bahkan sudah menunggu untuk divaksin. Korwil 1 Binda Kepri, Letkol Yoyon, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 140 vial yang ditujukan untuk 1.400 warga dan juga pelajar di Pulau Terong yang merupakan pulau terluar kedua terbanyak penduduknya di kecamatan belakang Padang. Tidak hanya mengumpulkan pelajar, namun petugas juga mendatangi setiap rumah atau sistem door-to-door sekaligus memberikan sembako yang disiapkan sebanyak 500 paket. Kepri bukitnya sama dengan Bia Cukai Kepri, Bia Cukai Batam. Kita menjemput bola, kita melaksanakan vaksinasi di Pulau Terong, di Pulau Terong. Hari ini kita melaksanakan 1.800, ya 1.081 vaksin. Dan hari ini kita sebarkan juga sembako sebanyak 500 sembako. Yang kita bagikan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu yang ada sekaligus di Pulau Terong. Dipilihnya Pulau Terong karena jaraknya yang cukup jauh dari pusat kota, baik ke belakang Padang maupun ke Batam, bahkan mereka lebih dekat ke Tanjung Balai Karimun, sehingga jarang tersentuh termasuk pelaksanaan vaksinasi. Karena sebagai salah satu pulau terluar di kota Batam, warga membutuhkan biaya cukup besar untuk menuju pusat kota. Bahkan mereka harus menempuh perjalanan jauh dengan tantangan yang cukup tinggi. Dari Batam Kepulauan Riau, Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan.